Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dalam kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Informasi singkat mengenai cara mengetahui Nomor pendidik kemenap atau NPK Guru di simpatika kementerian agama Langsung saja teman-teman coba kita bahas Apa itu NPK? NPK adalah nomor pendidik kemenap Adalah nomor atau kudi khusus yang menjadi identitas resmi Bagi setiap guru yang berada di lembaga pendidikan di bawah naungan kementerian agama Kudi NPK terdiri atas 13 digit, unik, dan bersifat tetap Berfungsi untuk mendukung program pengembangan mutu pendidik khususnya saat mingka kementerian agama Membang pendidik kemenap atau NPK tadi sudah mulai dipergunakan sebagai identitas guru di lingkungan kementerian agama sejak tahun 2016 Telah menjadi salah satu perseratan dalam mengikuti berbagai program pendidikan ataupun layanan bidang kepegawaian Selama ini NPK akan ditempitkan secara otomatis melalui akun PTK di layanan simpatika masing-masing Jadi tidak perlu melakukan pengajuan ataupun pendaptaran khusus Asal PTK tersebut sudah mengenai syarat yang berlaku Syaratnya yang pertama Harus terdaptar aktif di layanan simpatika sebagai pendidik atau guru Dua, telah memiliki kualifikasi pendidikan minima S1 atau D4 Tiga, telah mengajar di saat mingka pada madrasa atau MA di naungan kementerian agama sekurang-kurangnya 2 tahun Empat, memiliki melalui mengajar 4 semester secara berurutan dalam 2 tahun terakhir Untuk menciknya atau melihatnya di simpatika Tinggal teman-teman login ke akun simpatikanya masing-masing Di sini kami sudah contohkan login ke akun simpatika Nanti dicik di menu biodata Di menu biodata, teman-teman, lihat di bagian atas ada INPK Inilah nomor pendidik kemenak tadi INPK ini, teman-teman, beda dengan INOPTK Oke, seperti itu saja, teman-teman, penjelasan dari kami Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau ada yang peliru Semoga ada manfaatnya, akhir kata, bila taufik, wa'idaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh